Walau gimana pun kau, kamu tahu aku cinta kamu, sayang apa adanya, aku cinta kamu, mau gimana pun Balik lagi di video Ani Ngo Game Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya main game Sakura School Simulator Video kali ini guys, aku mau kasih tau info terbaru nih tentang Sakura School Simulator Kalian tau gak sih guys, kalau di Sakura School Simulator sudah ada baju baru nih Tapi baju baru nya bukan di edit ya teman-teman ya Jadi ada salah satu murid di Sakura ya guys ya, yang sudah memakai baju baru nih guys Nah siapa kan muridnya, aku juga penasaran sih Jadi sama-sama kita buktikan ya teman-teman ya Jadi Sakura ini langsung aja pake baju sekolah aja guys, kita gantinya Terus model rambutnya aku pilih aja yang nomor 2-3 guys Warnanya lebih gelap dan gak usah pake makota ya Tinggal warna matanya sih warna biru tapi face-nya jangan yang ini Nah yang 5 aja guys, karena mau jadi detektif Dan kita pakein kacamata ya guys ya Kacamatanya kayaknya enak yang ini aja guys Biar keliatan cewek pintar Karena kalau gitu warna kacamatanya aku ganti warna hitam aja guys Nah oke, sudah keren nih guys Langsung aja kalau gitu teman-teman Kita mulai Nah teman-teman kalau gitu langsung aja nih Sakurani ambil tas sekolahnya dulu ya guys ya Karena mau ke sekolah Jadi kita langsung buru-buru aja nih guys Aku pengen tau siapa murid itunya ya Yang bisa dapet baju baru Aduh kok Sakurani belum ada baju baru sekolahnya guys Yaudah deh aku dapet infonya baru banget loh teman-teman Jadi aku pengen langsung cek nih beneran enggak Eh 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 awas 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 Saking cepet-cepetnya Nah brak tuh teman-teman Gak boleh gitu ya guys ya Sebenernya sih gak boleh terlalu terburu-buru sih guys Semuanya itu harus tetap hati-hati Tapi ini hanya di game aja ya teman-teman ya Biar menghemat waktu Ayo-ayo kalau gitu Langsung aja kita tanya dulu deh sama temannya Sakurani Mana nih temannya Sakurani Ryoji nih cowok paling ganteng di sekolah Eh Ryoji Ryoji apa Sakurani Tungguin kamu sekolah Iya nih soalnya aku pengen cari tau Eh kok aku udah tinggalin sih Ih mau cari tau apa Kamu tau gak Ryoji ada anak baru di sekolah kita Hah di sekolah kita gak ada kali Di kelas kita gak ada Emang gak ada ya guys ya Kalau di sekolah Sakurani ya Hmm coba deh Aku cari di kelas dulu deh kalau gitu ya guys ya Ini kan kelasnya Sakurani kan kelas satu-satu ya teman-teman ya Nah coba aku duduk disini dulu deh guys Aku tungguin Kira-kira kalau yang disini siapa ya Yang duduk Eh itu siapa Parah banget Jangan selopak Eh kamu siapa kamu Jangan-jangan ini lah guys Namanya hero Suda Eh Sudo Namanya guys Ini dia kelas 22 Eh kelas 22 kok terjun disini Ketang olah nih Sekolah seorang Eh jangan ngabur kamu Wah barang banget ya guys Kengabur dia mana tuh Waduh Eh Cika-cika Kamu liat tadi anak cowok yang lari kesini gak Gak liat aku Aduh dimana dia ya Tumen banget sih Sakurani Kamu sekolah Iya Aku pengen dapet info baru nih Apa emang info barunya Katanya ada murid yang punya seragam baru Aduh Aduh kamu ngalangin jalan aku Eh guys guys Ini kelas berapa nih Coba aku liat dulu ya Eh 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 tunggu 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 Ini Yuna Xiaomi kelas 12 teman-teman Hmm Katanya itu guys yang punya baju baru itu Murid cowok Nah kalau gitu Aku mau cari lagi deh Di kelas lain Nah kalau disini pastinya Emang gak ada murid-murid guys Eh eh Pak Junta udah masuk kelas guys Kalau guru-gurunya sih Pasti gak ada yang baru sih ya Coba baju baru itu dimana teman-teman Coba aku naik ke kelas Lantai 2 ya guys ya Eh sakurani Kenapa kamu keluar kelas Eh enggak aku pak Saya mau jalan-jalan sebentar Yaudah Coba guys Di ruang perpustakaan Apakah ada murid atau murid yang ada disini Kayaknya si sosiswinya gak ada disini guys Nah kalau ini Kelas berapa nih Kelasnya sakuroni Coba Kelasnya sakuroni Ada murid baru gak guys 2 1 Ya kosong teman-teman Udah pada pergi Oke Kalau yang disini 2 2 Aduh kosong juga Cuman ada tasnya doang Kalau ini sih emang gak ada teman-teman Coba ya Kalau gitu Aku naik lagi ke lantai Tiga ya guys ya Berarti kalau kelas 3 itu Di lantai 3 kan teman-teman ya Coba ya Aku naik ke lantai 3 dulu ya Nah Dari sini guys Coba dari sebelah sini Ih ada bone ini guys Eh sebentar sebentar Nah Kelas 3 1 Kosong Hah Jangan-jangan ini guys Anak barunya disini kan Ada 3 2 ya Halo semuanya Eh coba aku liat dulu namanya Mitsuru Mugita Hmm Kayaknya teman-teman Wajah ini Mengganggu pikiran aku Dibut suruh Mugita Kayak ada Mugita Mugitanya gak sih guys Nasuni Mugita Iya Iya Eh Kamu saudaranya mbak kuning ya Iya bukan sih Iya kan Coba ngaku Coba guys Dia pas berapa guys 3 2 ya teman-teman ya Apa jangan-jangan dia teman-teman Aku mau kelas disini aja Aku mau deket disini deh Aku mau belajar disini ya guys ya Nah kebetulan kan belajar bahasa Inggris nih Oke kita taruh disini aja ya Ih Dia tidur guys Yang lain pada belajar Ada lagi nih Yang tidur Kalau ini siapa namanya Si Ije Sinjo Gak sih ya Oke deh Kalau gitu aku duduk disini aja guys Aku pengen ngeliat nih Hmm Kayaknya aku penasaran guys Sama aktivitas Yang bakal dilakukan sama Mitsuru Mugita Atau coba kita cari di tempat lain lagi guys ya Muridnya siapa Oke Kalian tandain ya guys ya Mitsuru Mugita Nah Coba satu lagi guys Coba aku mau cari deh Siapa tau ada satu atau dua Tiga orang lagi ya teman-teman ya Jadi coba kita cari ke kelas lain guys Ini aku udah sampe bentuk ya teman-teman ya Kalau naik ke atas sih rooftop ya guys ya Untuk yang pintu keluar itu Nah dari sini guys Oke Karena disini gak ada Siapa-siapa teman-teman Aku langsung pindah lokasi aja Aku langsung aja ke ruangan balet guys Kalau di ruang balet Coba Ini kelas berapa nih Eh kamu kelas berapa? Coba Aku gak mau ke kelas ini ya guys Gak usah ya Kalau begitu Oke Yang disini kayaknya Menurut aku Aku gak yakin guys Mereka semua Mereka lagi pada balet Dan gak ada yang berbeda Bajo baletnya Coba kalau Mana lagi ya teman-teman ya Muridnya kayaknya itu doang ya guys ya Coba-coba-coba Kita ke kelasnya Sakurani Cunggu dulu Aku balik ke kelasnya Sakurani Untuk liat dulu ya guys Situasinya ya guys ya Nah disini sih Tuh bener guys Gak ada tambahannya Ah yaudah lah teman-teman Kalau gitu Disini kayaknya gak ada deh Eh Maki-Maki Kamu tau anak baru gak? Anak baru siapa? Gak ada di kelas sini Sakurani Aduh Dimana ya teman-teman ya Eh aku curiga juga sama kelas yang 1-2 ini Coba-coba Kita liatkan cowok-cowoknya deh Kalau gitu Eh kamu Sae bisa ae dia Ini kok hijihira Aku mau liat dulu guys Namanya Rio Hogawa Eh ini yang kayak Takeo Bukan sih guys mukanya Iya bener Rio Hogawa kelas 1-2 guys Tandain guys Tandain yang namanya ini guys Rio Hogawa ya teman-teman ya Lagi mana cowoknya? Ada nih cowoknya dikit banget disini guys Kento Sumihisa Tapi kayaknya namanya susah banget ya Hmm Oke guys Pokoknya kelas 1-2 sama yang kelas 3-3 3-2 Kalau gak salah teman-teman Nah Kalau gitu guys Aku mau ke Ah Kita belum ke school Liat guys Guys School Liat Coba aku liat Ada anak-anak yang lari gak? Eh gak ada Pak Pak Sasuke Pak Sasuke Bapak ada ngajar murid baru gak? Aduh Sakurani Kalau kamu mau tau anak barunya Kamu tungguin sampai sore Oh gitu pak Sampai sore Iya Wah Sampai sore ya teman-teman ya Yaudah deh Kalau gitu Eh ini siapa nih yang masuk Ini kelas berapa nih guys Tandain guys Tandain Kalau ini kelas berapa nih Coba kita liat Eh Kamu kelas berapa? Tuh kan guys Berkali-kali Aku ke teman-teman Misurumugita Pas 3-2 yang tadi Ah Kayaknya aku cocok banget nih teman-teman Untuk cari tau Misurumugita ini deh guys Nah mereka udah ganti baju nih teman-teman Pakai baju seperti ini Coba ya guys ya Aku akan cepetin waktunya aja teman-teman Jadi sore Kata pasasuki Harus jadi sore dulu guys Oke Kita ganti dulu ya Kita ganti jadi jam Jam 3 sore Kita ke lapangan yang sebelah sini deh Eh 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 siapa ini? Oh my god Eh siapa kamu? Eh guys Eh ini kayaknya tadi nih Mugita-mugita itu buka sih Oh iya bener Wah ternyata dia Garsya yang punya baju baru ya teman-teman ya Coba-coba aku deketin Eh tunggu Tunggu Guys Tandain guys Ini suruh Mugita kelas 3-2 Dia fix yang punya baju baru teman-teman Eh bagus banget Ini baju apa ini? Baju best Boleh guys ya Soalnya ini lapangan baseball guys Lah dia lari-lari disini teman-teman Ternyata Wah Parah-parah-parah Ternyata hanya satu orang doang guys Yang punya baju baseball Ada lagi gak nih teman-teman Coba ya Kita perhatiin dulu ya Kita liat nih guys Sekalian aja deh Mumpung aku udah deket dia guys Aku ikutin aja dia Abis lari-lari kesini Dia mau kemana nih? Eh besuruh Mugita Jangan-jangan dia pulang ke rumah mbak kuning lagi Aku pengen tau juga deh guys Kalian rumahnya dia di mana nih Ini gak capek siapai apa Lari-lari terus ya guys ya Terus Dia bilang apa nih? Aku harusnya itu makan malam hari ini Sama siapa Makan malam sama aku? Gak mungkin lah sama sekurani Warah sekurani punya sekurani ya guys ya Aku tuh pengen makan brokoli Sama krim saus pasta Heee Makan aja sendiri Gak usah ngajak-ngajak aku kali Ya guys udah sore nih Coba nih Kita liat deh guys ya Emang bener dia mau makan malam guys Dinner sama siapa dia? Coba nih aku perhatiin dulu ya teman-teman ya Eh udah pulang-pulang nih Ih dia pulang-pulang juga Eh gak capek apa Lari-lari terus ya Udah guys Aku tungguin aja deh guys Aku jangan-jangan sampai malam Dia lari-larinya Berarti cuma dia doang teman-teman Dari tadi juga aku ketemu dia terus sih Soalnya mencurigakan banget kan ya Lapangan ini jarang dipake juga guys Jadi aku gak tau tuh Kalo yang disana kan masih ada yang lari tuh guys Eh kamu gak capek-capek apa lari-larinya guys Dia berapa menit sih larinya nih? Coba-coba-coba Kita tungguin aja guys Sampai dia selesai ya lari-larinya ya Aku penasaran nih Dia ke restoran Eh dia ngomong apa nih? Aku mau pulang ke rumah Ah akhirnya dia mau pulang ke rumah guys Kita ikutin Eh Mitsuru Mitsuru Mitsuku Eh Mitsuru Mau kita Mau kita tunggu 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 Eh guys kita lari guys Kita ikutin dia Kemana dia? Ketengi dia mau pulang Coba-coba-coba guys Aku ikutin dulu Mau pulang? Mau pulang tapi muter-muter Apa rumahnya dia ada sini? Gak keluar Eh kamu ya awas ya belok lagi Eh bener guys dia belok lagi Ini ngacu kalian ya guys ya Apa jangan-jangan Dia penjaga lapangan baseball ini temen-temen Aduh gautin Sakurani Sakurani salah ngikutin orang deh guys Kayaknya deh deh guys Ya gak sih guys? Lihat ya guys Kalau dia satu kali lagi muter guys Fix Dia ini Ah! Dia bilang apa nih? Aku pengen makan Iya aku udah tau Miet seru banget kita Pengen makan itu pasta Stageti aku tau Makan mie terus kamu ya Coba guys Dia Katanya dia mau pulang Tapi ini udah jam 5.26 Dia masih disitu temen-temen Coba-coba-coba Muter lagi gak nih? Eh! Masih muter I fix guys Ini penjaga baseball sini temen-temen Ih ternyata guys Mitsuri ini Katanya sambilnya itu Jagain lapangan Baseball ini temen-temen Gimana menurut kalian? Bener gak nih? Atau salah prediksi aku guys Soalnya Baju yang dia punya Ini baju yang baru aku liat guys Kayaknya ini baju baru Yaudah lah temen-temen Kalau gitu Sampai disini Baju video kali ini ya guys Soalnya misteri ini Belum terpecahkan temen-temen Yang jelas Dari sekian banyak murid Yang ada di Sakurasku Sumater Ternyata Hanya Mitsuru Mugita Yang memakai baju Baseball ya guys ya Kira-kira Menurut kalian Ada laginya nih Murid atau Murid yang Eh murid-murid Dan ya guys ya Siswa-siswi Yang pakai baju Seperti Mitsuru Mugita ini Kalau kalian tau Comment di bawah ya guys ya Aku sih berharap Nanti di update Dan selanjutnya Banyak baju baru lagi Soalnya gitu guys Jangan lupa nih Like video ini Kalau kalian suka Serta Suka channel aku Dan subscribe juga Channel Ani Nge Game Kayak disini juga Aku mengeksafersi semua Soalnya gitu Terima kasih ya Buat kalian yang sudah Nonton dari awal Sampai habis Sampai jumpa Di video Ani Nge Game Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax